Di tengah keheningan malam yang pekat, di mana bintang-bintang berbisik rahasia alam semesta, kita menemukan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Stoisisme, filsafat yang mengajarkan keberanian dalam kesunyian, mengundang kita untuk merenungkan esensi kehidupan yang sebenarnya. Dalam diam, kita mendengar suara jiwa yang paling jujur, memandu kita menuju pencerahan batin yang mendalam. Janganlah terganggu oleh kebisingan orang banyak, tetapi tetaplah tenang dalam setiap situasi. Marcus Aurelius Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang siap menerima, dan jiwa yang siap untuk bertumbuh. Biarlah kata-kata ini menjadi obor yang menerangi jalan kita menuju ketenangan dan kekuatan yang abadi. Kita, para penganut stoa, tidak hanya mencari kedamaian, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan dengan ketabahan dan kebijaksanaan. Dalam pandangan Stoisisme, sifat introvert bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah kekuatan yang dapat membawa kedamaian dan kebijaksanaan. Mari kita telusuri manfaat ini lebih dalam dengan contoh nyata. Manfaat introvert Menurut Stoick, Kedalaman Pemikiran Introvert cenderung merenung dan mempertimbangkan setiap tindakan dengan hati-hati. Mereka tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, melainkan mengambil waktu untuk memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Contoh, Bayangkan seorang penulis yang introvert, Maria. Di tengah keramaian kota, ia memilih untuk menghabiskan waktu di taman, duduk di bawah pohon, sambil merenungkan plot cerita berikutnya. Ketenangannya memungkinkan dia untuk menyelami kedalaman karakter dan alur cerita dengan lebih detail dan nuansa. Kemandirian emosional Introvert tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau emosi orang lain. Mereka mencari kebahagiaan dari dalam dan tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Contoh, Seorang seniman, Ahmad, seringkali menemukan inspirasi saat ia menyendiri. Meskipun kritikus mungkin tidak selalu memuji karyanya, Ahmad tetap tenang dan fokus pada visi artistiknya sendiri, tidak tergoyahkan oleh pujian atau celahan. Ketabahan dalam kesulitan. Introvert memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi yang menantang. Mereka menggunakan waktu sendiri untuk membangun ketahanan mental dan emosional. Contoh, dalam sebuah perusahaan, ada seorang manajer introvert, Rina. Ketika projeknya menghadapi kendala, ia tidak panik. Sebaliknya, Rina mengambil waktu untuk merenung dan merumuskan strategi baru, menunjukkan ketabahan yang menjadi ciri khas seorang stoik. Stoisisme menghargai sifat introvert karena kemampuannya untuk mengarahkan pandangan ke dalam diri, mencari kebijaksanaan dan kekuatan dari kesunyian. Sifat ini bukan hanya membawa manfaat bagi individu itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, karena introvert seringkali memberikan perspektif yang matang dan dipikirkan dengan baik. Kita mendapatkan kekuatan dan keberanian dan ketenangan dari setiap pengalaman di mana kita benar-benar berhenti untuk menghadapi ketakutan, kata Eleanor Roosevelt yang menggambarkan esensi dari ketabahan stoik. Dalam pandangan Stoisism, sifat introvert memang memiliki kelebihan, namun juga tidak terlepas dari kekurangan. Kekurangan ini bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan diatasi dengan bijak. Kekurangan introvert Menurut stoik, keterbatasan dalam berbagi kebijaksanaan. Introvert mungkin memiliki pemikiran yang mendalam, namun terkadang mereka kesulitan untuk berbagi kebijaksanaan tersebut dengan orang lain, karena kecenderungan untuk menyendiri. Contoh, seorang guru besar yang introvert, Pak Budi, memiliki pemahaman yang luas tentang filsafat. Namun, ia seringkali merasa lebih nyaman untuk merenung sendiri daripada berbagi pengetahuannya dalam diskusi kelompok. Akibatnya, banyak kebijaksanaan yang tidak tersampaikan kepada para muridnya. Kesulitan Dalam membangun jaringan Dalam dunia yang seringkali menghargai extrovert, introvert bisa jadi mengalami kesulitan dalam membangun jaringan sosial dan profesional yang luas. Contoh, seorang pengusaha muda yang introvert, Lisa, memiliki ide-ide inovatif. Namun, ia seringkali merasa canggung dalam acara networking dan lebih memilih untuk bekerja di balik layar. Hal ini membuatnya melewatkan peluang untuk memperluas bisnisnya. Kemungkinan kurangnya ekspresi emosional. Introvert mungkin tidak selalu menunjukkan emosi mereka secara terbuka yang bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam hubungan pribadi dan profesional. Contoh, seorang peneliti yang introvert, Dr. Andi, sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Namun, ia jarang menunjukkan apresiasi secara verbal kepada timnya yang terkadang membuat mereka merasa kurang dihargai. Stoisisme mengajarkan bahwa kekurangan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah untuk menguji keberanian kita, kata Seneca. Oleh karena itu, seorang Stoik akan menggunakan kekurangan ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih bijaksana, baik dalam interaksi sosial maupun dalam ekspresi emosional. Kita semua, sebagai bagian dari kita, dapat belajar dari sifat introvert ini untuk mencapai keseimbangan antara kedalaman batin dan keberanian untuk berbagi kebijaksanaan kita dengan dunia. Menurut Stoisisme, sifat introvert mencerminkan kecenderungan alami seseorang untuk mencari kedamaian dan kebijaksanaan dari dalam. Berikut adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat introvert menurut pandangan Stoik. Ketahanan batin Orang introvert memiliki ketahanan batin yang kuat. Mereka tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan eksternal dan mampu menjaga ketenangan pikiran dalam berbagai situasi. Pemikiran reflektif Mereka seringkali merenung dan mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati. Ini adalah bentuk latihan diri yang penting dalam Stoisism, di mana pemikiran reflektif dihargai lebih dari reaksi impulsif. Kemandirian Introvert cenderung mengandalkan diri sendiri dan tidak mencari pengakuan atau persetujuan dari orang lain. Ini sesuai dengan prinsip Stoik tentang pentingnya menjadi mandiri. Kedalaman emosi Meskipun mungkin tidak selalu terlihat dari luar, orang introvert seringkali memiliki kedalaman emosi dan empati yang besar yang memungkinkan mereka untuk berhubungan dengan orang lain pada level yang lebih mendalam. Penghargaan terhadap kesendirian Kesendirian bukanlah hukuman bagi introvert, melainkan kesempatan untuk berkembang. Mereka menemukan kekuatan dan kejernihan pikiran dalam kesunyian. Pengendalian diri Orang introvert memiliki kemampuan pengendalian diri yang tinggi yang sangat dihargai dalam Stoicism. Mereka mampu mengatur emosi dan hasrat mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ketabahan Introvert menunjukkan ketabahan yang luar biasa, terutama dalam menghadapi kesulitan. Mereka menggunakan tantangan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Kemampuan adaptasi Meskipun mungkin lebih memilih kesendirian, banyak introvert yang mampu beradaptasi dengan baik dalam situasi sosial ketika diperlukan, menunjukkan fleksibilitas yang juga dihargai oleh Stoic. Kesederhanaan Orang introvert seringkali memilih gaya hidup yang sederhana dan tidak berlebihan, yang sejalan dengan prinsip Stoic tentang hidup sesuai dengan alam. Keteguhan hati Mereka memiliki keteguhan hati untuk tetap pada prinsip dan nilai-nilai mereka, bahkan ketika dihadapkan pada godaan atau tekanan sosial. Ciri-ciri ini bukan hanya sekadar karakteristik pribadi, tetapi juga merupakan manifestasi dari praktik Stoic yang lebih luas. Orang introvert dalam konteks Stoicism adalah contoh dari individu yang berusaha untuk hidup dengan harmoni dan keseimbangan, menghargai kebijaksanaan batin dan kekuatan yang ditemukan dalam kesunyian. Menurut Stoicism, sifat introvert tidak dianggap berbahaya. Sebaliknya, Stoicism mengakui bahwa setiap individu memiliki kecenderungan alami dan unik yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia. Sifat introvert dengan kecenderungan untuk introspeksi dan pemikiran mendalam sejatinya dihargai dalam praktik Stoic karena kemampuan mereka untuk menemukan kekuatan dan kebijaksanaan dari dalam. Stoicism mengajarkan pentingnya penerimaan diri dan pemahaman bahwa kekuatan batin lebih penting daripada pengaruh eksternal. Sifat introvert dengan kecenderungan mereka untuk merenung dan fokus pada pengendalian diri sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Stoic percaya bahwa bahaya sejati bukanlah pada sifat introvert atau ekstrovert seseorang tetapi pada ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi dan reaksi terhadap keadaan eksternal. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca Dengan kata lain apa yang dianggap berbahaya oleh Stoic bukanlah sifat introvert itu sendiri tetapi sikap tidak sehat terhadap emosi dan kejadian yang dapat mengganggu ketenangan batin dan kebahagiaan. Oleh karena itu sifat introvert dilihat sebagai bagian dari spektrum perilaku manusia yang luas di mana setiap sifat memiliki potensi untuk menjadi kekuatan atau kelemahan tergantung pada bagaimana seseorang menggunakan dan menyeimbangkannya dalam kehidupan mereka. Di akhir perjalanan kita melalui lorong-lorong pemikiran Stoic tentang sifat introvert marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan kebijaksanaan yang telah kita gali bersama. Dalam diam kita menemukan suara yang paling lantang dalam kesendirian kita menemukan persahabatan yang paling tulus dengan diri sendiri. Kebahagiaan kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Marcus Aurelius Biarlah kata-kata ini menjadi lampu yang menerangi jalan bagi mereka yang mencari kedamaian dalam kesunyian. Bagi mereka yang menemukan kekuatan dalam refleksi. Kita para penganut Stoa tidak melihat sifat introvert sebagai hambatan melainkan sebagai jalan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih berarti. Semoga setiap langkah yang kita ambil setiap nafas yang kita hirup membawa kita lebih dekat kepada ketenangan batin yang kita dambakan. Dan semoga dalam pencarian kita akan kebahagiaan yang sejati kita menemukan bahwa kekuatan terbesar kita terletak dalam kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri dalam hening maupun dalam ribut. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Semoga Anda menemukan kekuatan dalam kata-kata ini dan membagikannya dengan dunia seperti bintang yang bersinar terang di langit malam yang gelap.